ya oke teman-teman kembali lagi bersama saya Iqbal Kanra Sarab di podcast kali ini saya akan bahas tentang data ya tentang yang sedang lagi banyak orang kita bahas banyak orang bahas yaitu tentang kemendagri yang akan memberikan akses data ke 13 identitas ya termasuk ada fintech juga ini buat saya lumayan lumayan menarik ya tapi yang perlu didisclaimer dulu di awal bahwa saya bukan seorang pakar data atau seorang pakar security atau apa saya cuma seorang data antusias aja lah pokoknya yang berhubungan dengan data itu buat saya pribadi itu sangat-sangat menarik itu loh jadi bukan bukan seorang ahli apa namanya hacker atau apa itu ya saya ya tentang security tentang apa-apalah pokoknya lebih ke ya saya suka lah sama sama data itu loh nah kembali ke kasus ini ya sebenarnya ya bukan kasus sih sama topik ini ya buat saya sih yang harus harus orang yang bedakan ini kalau yang saya lihat di timeline dan beberapa orang yang yang tanya ke saya dan lain-lain kalau saya sih itu yang utama sih emang orang itu harus bisa membedakan ya antara akses yang diberikan sama pemerintah dengan data yang dipunya oleh instansi tersebut atau ke entitas tersebut lah ibaratnya seperti itu entah fintech entah apa jadi ini sebenarnya dua hal yang berbeda itu loh nah kita kita bahas dulu tentang sebenarnya apa sih yang yang diberikan akses oleh pemerintah ini dan ini sebenarnya bukan enggak tahu ini benar apa enggak ya saya belum pernah berurusan maksudnya bikin apa terus berurusan dengan apa yang yang di share itu tapi saya juga tahu dari baca-baca dan banyak penjelasan ini kan udah dari 2017 ya tentang hal-hal kayak gini ya bahkan udah dari dulu lah masalahnya tentang akses yang diberikan oleh pemerintah ini teman-teman serdi artikel juga banyak apa aja data yang dikasih oleh pemerintah dan yang yang saya baca dari semua itu memang kebanyakan sih pemerintah itu hanya memberikan akses trigger misalnya teman-teman ada sebuah fintech teman-teman ada fintech A teman-teman disitu kan melakukan KYC kenal user apa gitu ya say-nya itu customer kenal you customer atau apa gitu isi bahasa inggrisnya pokoknya kan teman-teman disitu pasti secara default kan teman-teman pasti suruh ngisi NIK suruh ngisi nomor HP suruh ngisi alamat suruh foto KTP pokoknya hal-hal yang berbaba-baba seperti itulah nah data itu kan yang nyimpen ya entitas atau instansi atau mungkin kalau dalam satu kasus fintech tersebut kan ibaratnya bukan pemerintah itu loh nah pemerintah itu memberikan akses untuk memverifit itu jadi nanti data yang teman-teman isi itu misalnya teman-teman isi nomor NIK nih nah nomor NIK itu akan langsung pointing ke servernya pemerintah oh nomor nomor NIK ini bener ada misal sekali pointing dia dua trigger pakai NIK sama nama ketika dua itu dimasukkan dan dicek ke sana oh ini ternyata bener NIK ini bener oh namanya juga ini bener jadi sebenarnya bukan data yang loss-lossan seperti yang banyak orang kira yang kayak kasus misal kayak yang pembobolan hack kemarin yang e-commerce hijau itu dan lain jadi atau bener-bener data mentah KTP kita sebenarnya itu enggak kalau saya ini juga yang saya baca-baca di itu sebenarnya saya juga mungkin analogi saya juga mengatakan seperti itu enggak mungkin data yang dikasih itu data bener-bener full juga beberapa kesempatan juga bilangnya hanya verified verified kan cuma butuh trigger itu yang keluar output dari pemerintah itu atas request dari pihak yang bersangkutan itu memberikan nama dan dan memberikan salah satu field nama sama NIK dari teman-teman itu bahwa ini bener enggak gitu kalau ini bener ya berarti ada indikasi kan berarti bener valid data yang dia isi jadi sebenarnya sebatas itu aja sih sebenarnya yang di yang dikasihkan sama pemerintah itu dan itu kalau saya baca-baca lagi bahwa tingkat lapisan trigger yang dikasih itu setiap entitas itu juga berbeda-beda entitas stock install itu juga berbeda-beda misalnya seperti kalau fintech atau apa ini misalnya saya juga enggak tahu aslinya yang dikasih trigger nya apa tapi misalnya fintech itu cuma butuh NIK sama nama aja untuk verified jadi NIK ini sama nama ini ketika di pointing ke sana apakah benar juga gitu oh verified ternyata emang datanya sama sama yang di pemerintah gitu yang di kemendagri atau data yang dituk capil itu yaudah itu aja tapi mungkin kayak instansi lain bahkan instansi pemerintah kayak yang hubungannya sama pertahanan atau apa entah itu yang minta atau apa mungkin field yang dikasihkan itu trigger yang dikasihkan itu bisa lengkap bisa sekali request bisa nama NIK alamat atau apa di pointing ke sana oh verified namanya ini benar oh nama apa namanya NIK ini benar alamat ini benar mungkin sampai ke sidik jarinya dicocokkan sama yang ada di sana ini juga benar tanda tangannya juga ini benar jadi kayak gitu teman-teman bukan bukan data yang benar-benar kosongan bisa mengakses database dari sana terus ngeset itu enggak teman-teman kalau yang saya sependek yang saya tahu sih enggak gitu teman-teman jadi karena juga saya beberapa kali kan bukan beberapa kali sih dua kali kalau enggak salah itu beberapa tahun yang lalu itu kan sempat bikin bikin KTP gitu ibaratnya bikin KTP bikin akun bank nah kebetulan saat itu kan rame terus posisi saya duduk itu berdekatan dengan customer tellernya itu kan yang ngisi dan kebetulan juga laptop apa namanya dia ngetik layar monitor itu saya bisa nginjen gitu loh sebenarnya nah sebenarnya itu ketika dia nginisi di form dia itu nama kita yang di kertas terus dia kan ngetik kan itu nah ini ke apa nah dia itu kayak ada proses buat ngecek gitu loh oh centang-centang saya gak tahu itu sekarang berubah atau enggak yang dulu yang saya ingat-ingat itu seperti itu oh namanya langsung dimungkin dia langsung prosesi centang itu keluar mungkin ketika langsung konek ke data ke data kemendagri itu gitu loh kemungkinan loh ya saya juga itu buat saya kemungkinan seperti itu NNK-nya juga centang oh ya berarti emang emang bener data ini orang ini juga benar-benar ada gitu libaratnya di pemerintah juga tercatat gitu libaratnya jadi seperti itu tapi untuk khusus akses-akses tertentu mereka itu butuh trigger dari apa yang kita punya karena saya juga ngalamin hal ini jadi masalah saya itu KTP saya yang keluar itu kan awal-awal kan itu awal-awal itu posisinya metak fisiknya itu nggak pas teman-teman ketika di print jadi hasilnya KTP saya yang fisik itu tanda tangannya itu cuman separuh teman-teman jadi kemungkinan ketika dia posisinya itu nge-print itu mungkin masih ketutupan plastik sedikit jadinya bagian yang di KTP itu cuman tanda tangan itu cuman ada setengah tanda tangannya itu nah itu sampai sekarang saya banyak bermasalah itu karena itu nah untungnya kan kayak bank ini salah satu bank ini yang saya buat daftar itu punya akses seperti ini kan jadi dia kayak ada ngeluarin kayak mesin gitu terus dia gesek KTP saya terus keluar tuh data foto KTP asli kemungkinan yang keluar asli fisik itu yang langsung dari kemendagrinya itu nah versi versi asli file-nya itu bentuknya gak kepotong karena itu file asli kan nah baru mereka percaya oh ya mas ini bener data data aslinya gak kepotong yaudah buat saya juga berfungsi kalau gak ada itu buat verifikasi seperti itu juga sangat susah susah untuk mestiin bahwa aku nipu apa enggak gitu loh ternyata kan dapat di verify bahwa itu beneran dan untuk mengakses itu saya kira entah itu mesinnya yang buat gesek kayak mesin edisi gitu lah tapi ada monitor itu kan juga kemungkinan udah dirancang buat itu dan itu juga hanya bisa keluar datanya atau apa setelah digesek seperti itu jadi emang dan mungkin saat itu juga telernya harus minta ke orang yang ada di belakang banknya itu lo gak tahu itu atasannya telernya atau apa yang buat ngisi passwordnya itu akhirnya baru bisa keluar di layar fotonya itu jadi kan sebenarnya ada tingkatannya juga di tingkat mereka sendiri untuk mengakses itu sebenarnya buat saya sih fair-fair aja sih dan itu sebenarnya di luar pun juga mereka melakukan seperti itu bank-bank luar atau apa itu juga melakukan seperti itu sampai yang kalau mereka dapat klien atau dapat customer user itu dari luar negara itu kenapa jarang yang kayak minta pajak dari negara itu misalnya kayak paypal atau apa itu kan tapi kalau kamu orang US asli juga mereka verified-nya sampai segitunya gitu loh tapi kenapa mereka yang di luar negara itu gak sampai pointing ke mendaki dan lain ya karena mungkin secara undang-undang hukum atau apa juga mereka kan gak ada kantor di sini mereka bukan bukan mungkin bukan startup sini atau gimana jadi kan gak bisa itu tapi kan dengan KYC mereka foto paspor kita KTP kita foto kita nah itu bisa sedikit membuat mereka percaya bahwa itu kita gitu loh tapi untuk kasus user mereka yang dalam negeri mereka ya mereka pasti pakai cara kayak yang dilakukan sama kemen negeri seperti itu gak mungkin enggak gitu loh nah yang kedua yang harus teman-teman tahu bahwa data yang disimpan oleh oleh identitas itu KYC nya itu itu sebenarnya lain urusan dengan data yang buat verified dari pemerintah yang data KTP di pemerintah gitu loh jadi kalau misalnya ada sebuah fintech atau marketplace yang mereka marketplace nya itu udah ada KYC nya kita harus foto harus apa foto KTP dan lain-lain tapi tapi apa namanya situs itu bobol terus semua datanya berikan hacker nya bisa mengakses dan lain-lain bisa di dump dan lain-lain sebenarnya kan data yang mereka ambil itu bukan data dari pemerintah itu tapi data KYC teman-teman itu itu loh sebenarnya sih kalau buat saya efek efek dari semua data bisa ketika ke-hack atau apa bisa berbedaan ini di luar pemerintah itu karena sebenarnya kadang KYC nya itu emang terlalu spesifik buat teman-teman jadi buat saya juga agak horror juga tapi mereka juga butuh itu untuk menunjang bahwa mereka gak mau juga tertipu dan lain-lain jadi mereka emang butuh butuh data itu gitu loh ini buat saya juga fair-fair aja sih sebenarnya dan kalau yang kebobol itu marketplace nya atau fintech nya yang teman saya lain ya marketplace nya itu dalam menjaga data kita saat KYC itu bukan pemerintah yang disalahin atau bukan nah itu pasti data dari pemerintah yang kerjasama KTP itu bukan itu sebenarnya itu data sendiri mereka tanpa mereka melakukan verified ke pemerintah bahwa NIK ini ada atau enggak mereka itu juga udah punya data dari kita yang submit dari aplikasi itu jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda dengan yang kasus dengan yang topik sekarang ini gitu loh jadi teman-teman juga harus harus paham gitu loh buat saya yang yang paling yang paling horror kalau saya ya itu sebenarnya jangan jangan takut dengan hal yang kayak KTP yang kita di pemerintah itu bobol atau gimana gitu loh buat saya kecuali emang kasusnya itu ya ini di luar yang tak ngomongin ini kalau emang kayak situs KPU bobol situs Dukcapil bobol nah itu lain cerita dengan dengan kasus yang fintech ini data yang dikasihkan fintech ini gimana itu beda kasusnya kalau itu teman-teman bisa nyalain pemerintah karena data kita bobol bisa orang ambil tapi untuk kasus yang untuk topik yang masalah kerjasama dengan beberapa etensi atau instansi atau apa ini kan sebenarnya hanya data untuk verified aja dan itu hanya sebatas informasi valid atau enggak valid bener atau enggak bener NIK ini atau nama ini sama dengan yang ada di Dukcapil atau yang ada di Kempengdut itu jadi bukan utuh data yang dikasih itu kembali lagi ke masalah yang orang itu kenapa yang enggak tahu untuk kasus ini seolah takut dengan hal ini dan gimana padahal ketika teman-teman dengan tidak sadar atau bahkan dengan sadar secara secara mental secara apa itu teman-teman ngelakuin KYC ke suatu fintech suatu instansi apapun suatu aplikasi data apapun aplikasi jasa apapun teman-teman dengan sadar dulu mau untuk KTP mau buat PPP sebenarnya kan teman-teman kalau mau lebih tricky lagi harus membaca FAQ mereka kan ibaratnya bahwa bagaimana bentuk tanggung jawab mereka atas data itu data itu akan dibagikan ke pihak kedua enggak data itu digunakan untuk apa nah sebenarnya hal seperti itu yang teman-teman itu harus kritis gitu loh bukan bukan yang menurut saya loh ini saya bukan meremehkan atau apa bukan cuman data yang KTP yang hanya ecek-ecek itu kalau menurut saya karena buat saya data yang ada di KTP itu sebenarnya adalah itu cuman data mentah aja sebenarnya yang paling riskan dan bisa orang itu ngulik sampai unlimited apapun bahkan itu nanti sampai kita mati mereka bisa bisa menarget kita itu ya data KYC sama data apapun yang ada di entah itu fintech entah itu entah itu aplikasi apapun yang mereka membutuhkan itu ya kalau cuman nama jenis kelamin alamat apa itu kan sebenarnya value-nya juga buat saya saya bukan bilang nggak ada tapi lebih tinggi value data yang ada di fintech itu di instansi atau perusahaan yang mau kerjasama itu saya kira lebih gede mereka nilai value datanya itu karena jelas mereka bahkan menyimpan data kita transaksi bahkan mereka tahu HP kita apa bahkan mereka tahu kita tinggal dimana lewat hak akses misal hak akses dari GPS kita sebenarnya value mereka itu benar-benar lebih tinggi dari pada data dari yang Kemendagri itu dan kalau itu bobol orang yang bisa memanfaatkan itu bisa menarget kita sampai kita mati mungkin kan kedepannya ini kan pasti semua internet dan lain-lain kan bagaimana orang bisa tahu kita pakai HP apa kita tinggal dimana kalau orang yang bisa mengulah data mereka bisa jualan oh berarti ini tak target di daerah sini orang ini tak target iklan apa ternyata HP-nya misal HP-nya dia pakai Apple Apple 11 Apple 15 berarti ini orang kaya ini berarti tak kasih nanti iklan yang mahal apalagi kalau data yang diambil itu data kita yang lebih dari 2 tahun dan itu kemungkinan besar nantinya akan menjadi data valid yang menunjukkan diri kita selama separoh hidup ini walaupun cuma 2 tahun dan itu nantinya akan selama tahun ke depannya sampai kita mati mungkin juga akan seperti itu juga bisa menjadi filter data transaksi dia ternyata banyak oh ternyata dia punya saldo uang segini dan lain-lain itu kan sebenarnya kalau itu sampai bobol itu lebih berbahaya daripada cuma sebatas data KTP yang cuman NIK cuman apa ini saya bukan gampang ke atau apa ya tapi kalau saya membacanya sebagai orang yang yang antusias sama data dan lain-lain sebenarnya nilai value data yang dikeluarkan sama yang dipunya sama sama instansi atau etintas itu atau fintech atau apa itu jauh lebih tinggi value-nya itu kenapa kenapa data yang ada di facebook itu sangat-sangat mahal kalau dia ngisinya beneran dan lain-lain karena apa di facebook itu data itu yang yang dipakai itu benar-benar data mateng kalau itu memang data benar kita namanya siapa kita tinggal dimana kita lahir dimana kita suka apa kita itu lahir tahun berapa terus kita sekolah dimana kita punya temen siapa kita udah kuliah apa belum kita hobi apa itu kan data field yang sangat-sangat lengkap daripada cuma nama jenis kelamin alamat terus apalagi golongan darah gitu-gitu kan sebenarnya enggak enggak terlalu itu tapi bayangin kalau yang bobol itu data rumah sakit mereka tahu kita punya riwayat sakit apa mereka punya alamat kita mereka punya apa dan apakah teman-teman juga sekritis itu ketika mengisikan data di rumah sakit apakah pernah bertanya bahwa ini datanya nanti disimpan kemana ini ditanya nanti buat apa apakah sekritis itu saya kira enggak tapi buat saya mending lebih kritis ke hal-hal seperti itu daripada cuma hal yang kayak sekarang ini yang pemerintah ngasih akses yang buat saya sebenarnya value-nya juga enggak begitu besar dan kegunaannya lebih besar sebenarnya karena untuk verify bahwa ini benar-benar orangnya ada kalau teman-teman punya perusahaan atau apa pasti butuh lah itu buat verifikasi usernya itu benar atau enggak dan lain-lain karena kan profiling seperti itu kan hubungannya nanti mungkin ketika mencairkan dana ketika teman-teman mau transaksi dan lain-lain kan saya tak minum dulu jadi kayak gila teman-teman kalau pendapat saya jadi buat saya sih kalau teman-teman mau takut atau apa ya takutlah ke yang hal-hal seperti itu tapi kalau takutnya masih sebatas yang masalah KTP ini dan lain-lain kalau saya buat ini memang saya ketawakan sih berarti emang emang mungkin ngulik datanya itu kurang kurang dalam jadi buat saya mungkin ini orang yang enggak paham data jadi saya enggak enggak mau membodohkan orang itu tapi mencoba memahami aja baca sebab itu mungkin kalau dia lihat bagaimana Facebook bisa ngerekam suara kita terus menampilkan iklan sesuai apa yang kita omongin di offline itu kan mungkin mereka akan terkejut atau gimana dan itu sudah dilakukan oleh entah itu Facebook entah itu Apple entah itu Google bahkan teman-teman dengan sengaja dengan sengaja dan sadar diri nge-share as words teman-teman data jantung teman-teman data itu teman-teman gitu loh buat saya nih konyol gitu loh terus kayak gitu nanti kalau ada orang yang bisa ngumpulin data sebanyak itu terus berbicara tentang hal yang lebih krusial lagi dianggap orang itu enggak berkompeten itu kalau teman-teman mau nyambung ke podcast saya bahwa kenapa orang melarang Bill Gates ngomongin tentang kesehatan itu loh buat saya ya rekali ke situ juga ibaratnya dia udah punya data-data tentang kesehatan seseorang bahkan itu data yang dia punya itu mungkin loh kalau saya itu mungkin lebih detail daripada seorang dokter yang cuma tanya karena mungkin dia punya data ronsen mungkin dia punya data apa yang itu bahkan seorang dokter cuma bisa didapat dari wawancara aja dan itu kalau kliennya nipu pas sakit apa dia ngakunya cuma sakit apa itu juga sebenarnya enggak subjektif buat dia menentukan nanti ini obatnya apa ini apa tapi kalau udah punya data yang benar-benar sakit jantung punya apa punya apa punya apa itu jauh lebih levelnya sih kalau saya sih jauh lagi waw kalau pakai meme itu lebih lebih kayak gitu jadi bukan bukan yang ecek-ecek buat saya seperti itu jadi kenapa yang menguasai data itu yang akan menguasai semuanya itu loh buat saya sih kurang lebih seperti itu karena mereka bisa memplanning memplanning buat ke depan dari data yang ke belakang dari data yang ke belakang itu ibaratnya karena udah benar-benar yang didapat itu real selagi ke depan itu tinggal hanya pakai data itu tapi kalau cuman NIK KK dan lain-lain ya buat saya sih enggak kurang begitu itu sih ibaratnya dan teman-teman wah itu kan jadi itu jadi fintech yang pinjol bisa jadi ngontak-ngontak kita lah gimana enggak bisa ngontak teman-teman install aplikasi pinjol aplikasi pinjol itu harus mengalau akses kontak harus mengalau akses lasen teman-teman SMS teman-teman WA teman-teman call jadi mereka itu tahu data yang belum lama teman-teman kontak itu siapa yang di WA sering teman-teman kontak itu siapa teman-teman punya teman siapa aja disedot semua sama dia gimana dia enggak bisa tahu jadi bukan bukan dari datanya data apa namanya fintech data datanya kemendagri yang men-trigger itu ya dari teman-teman sendiri yang ngasih datanya itu sebenarnya seperti itu tanpa ini saya bilang ya orang yang mainan riba-riba seperti itu ibarat pinjol-pinjol seperti itu itu sebenarnya tanpa melakukan verified ke pemerintah itu mereka pasti udah pasti percaya karena sebenarnya mereka itu udah ngambil data teman-teman dari aplikasi itu sebenarnya ngerecord semuanya dan lain-lain jadi sebenarnya mereka itu tanpa tanpa verified ke pemerintah itu udah udah pasti bisa tapi kan gak gak semua identitas atau mungkin fintech atau apa kan bisa seperti itu karena sebenarnya itu juga cara menurut saya sih agak cara-cara gelap ya buat dia tahu semua kontak kita dan lain-lain bahkan aplikasi-aplikasi kayak pinjol seperti itu ya karena mereka gak mau gak mau berkoordinasi dengan pemerintah untuk verified data dan lain-lain di Cina sendiri mereka itu dimusuhi sama pemerintah dicari-cari makanya kan banyak yang perusahaan-perusahaan seperti itu larinya ke Asia yang lain buat bikin-bikin pinjol-pinjol seperti itu karena tingkat balik duitnya sama keuntungan profit dari bunga yang mereka dapatkan sama fraud dari mungkin user yang gak bayar itu mungkin mereka udah punya hitungan bahwa perbandingannya itu lebih besar yang dua itu lebih besar yang yang untung dari bunga sama yang mungkin orang yang gak membayar atau apa sekarang kalau kita pinjam sejuta dikasihnya cuma 750 cairnya tapi kita harus bayar 1,5 sebenarnya kan bunganya hampir 50 berapa itu 60% lebih kita cuma dapat 750 tapi itunya 1,5 juta yang harus kita bayar itu belum nanti kalau teman-teman telat setiap harinya bisa dendanya 50 ribu sebenarnya seperti itu jadi yang teman-teman harus perlu takutin itu data-data yang seperti itu kalau masih takutnya sebatas data yang kemendagri seperti itu buat saya berarti teman-teman tingkat pengetahuan atau mungkin dolan atau membahasnya tentang data masih belum dalam lagi sekarang gimana orang cuma dikasih 200 ribu 200 ribu itu lomba bayi sehat upload foto foto anak terus verifikasi syarat pendaftaran DM nomor KTP foto apa itu banyak yang ikut itu cuma hadiahnya 200 ribu dan orang melakuin submit foto KTP foto anak foto apa itu dengan sadar buat saya itu kan juga sebenarnya konyol tapi ketika ketika ada hal seperti ini yang sebenarnya itu termasuk biasa kalau di negara-negara lain itu dianggap wah ini pemerintah jual data aduh buat saya itu aneh itu ya mungkin kayak gitu sih tanggap saya tentang topik yang baru hangat-hangatnya beberapa hari ini ya mungkin gak semua yang saya omongin bisa janggap teman-teman benar atau enggak kalau saya yang penting saya cuman berpendapat seperti itulah kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan di podcast kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya selamat pagi siang sore buat teman-teman semua salam olahraga selamat selamat Terima kasih.